HP Snapdragon lebih mahal daripada Mediatek? Ah masa sih? Mari kita buktikan! Halo gengs, Bajete balik lagi nih! Tentu dengan sejuta informasi menarik dong! Kali ini, Bajete mau ngomongin chipset Snapdragon dan Mediatek. Apa? Kamu nggak ngerti dunia perchipsetan? Tenang-tenang, Bajete akan jelaskan semuanya dari awal nih! Kamu cuma perlu simak video ini. Jangan lupa subscribe channel Jalan Tikus juga ya gengs! Kalau sudah, yuk langsung ke intinya aja! Belum familiar dengan istilah chipset? Hmm, kalau belum, Bajete akan jelaskan gengs! Chipset adalah perangkat yang berukuran sangat kecil dan berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim data dalam perangkat elektronik kita. Gampangnya sih, chipset itu kayak otak dari HP kalian! Yang punya semua memori dan berfungsi untuk mengatur operasional HP kalian gengs! Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang chipset. Supaya kalian lebih high-tech lagi gengs! Ada beberapa merek chipset Android yang cukup familiar untuk kamu pencinta dunia teknologi. Mulai dari Snapdragon dan Mediatek, hingga chipset pabrikan sendiri seperti Kirin dari Huawei dan Exynos dari Samsung. Kalian tahu nggak sih? Hingga saat ini, pasar chipset dunia masih didominasi oleh Snapdragon dan Mediatek. Walau sama-sama mendominasi pasar, tapi kedua chipset ini punya target pasar yang berbeda lho! Kita bahas satu persatu ya! Beberapa tahun terakhir, muncul klaim yang mengatakan bahwa smartphone yang menggunakan Mediatek jauh lebih murah dibanding dengan smartphone yang menggunakan Snapdragon. Hmm, kok bisa? Mari kita selidiki! Snapdragon adalah chipset besutan dari Qualcomm yang bermarkas di California, Amerika Serikat. Produk-produk buatan Amerika dikenal memiliki harga yang relatif lebih tinggi. Hal ini dikarenakan biaya produksi yang lebih mahal dan upah buruh yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Mahalnya ongkos produksi tentu berdampak pada harga komersial produk mereka gengs! Kalau Mediatek gimana mba JT? Berbeda dengan Snapdragon, Mediatek diproduksi oleh produsen asal Taiwan. Tahu sendiri dong kalau negara-negara di daratan China terkenal dengan biaya produksi yang relatif lebih murah. Hal ini ternyata bisa menekan harga komersial chipset mereka lho gengs! Walau chipset Mediatek murah, bukan berarti produk mereka murahan ya! Jangan sampai salah tangkap! Faktor kedua, biaya R&D atau Research and Development Sebagai salah satu produsen chipset terbesar di dunia, Snapdragon memiliki tiga fokus utama, yaitu chipset high-end, mid-range, dan juga low-range. Hal ini dilakukan oleh Snapdragon agar mereka bisa bersaing dengan pasar dari semua target market. Beda banget sama Mediatek. Hingga saat ini, Mediatek masih berfokus pada segmen mid-range doang. Alasannya, smartphone mid-range memiliki angka produksi yang lebih tinggi. Masuk akal sih! Yang namanya usahakan, yang penting cuan. Setuju nggak? Pemilihan jenis chipset yang digunakan smartphone emang kasih pengaruh besar lho gengs! Bukan cuma masalah performa, tapi juga harga. Pilihan ada di tangan kamu. Mau pakai smartphone dengan Mediatek atau Snapdragon? Saran mbak JT sih, sebelum membeli smartphone, pastikan kamu sudah melakukan research kecil-kecilan ya gengs! Supaya nggak salah pilih! At least nonton review dari TechReviewer, lumayan membantu lho! Nah, sampai di sini udah paham dong ya? Apa bedanya Snapdragon dan Mediatek? Kalau boleh tahu, smartphone kalian pakai chipset apa sih? Tuliskan di kolom komentar ya! Mbak JT penasaran gengs! Sebelum mengakhiri video, Mbak JT juga mau mengajak kalian untuk like, share, dan subscribe channel JalanTikus ya! Yang belum ayo buruan! See you on the next video! Bye! Bye! Subtit Ke JalanTikus Ya! Terima kasih.